nah oke halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang sore dan selamat malam buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada ya bagaimana kabarnya semoga saat ini teman-teman berada keluarga di rumah dalam keadaan baik dalam keadaan sehat selalu dilimpahkan riskinya oleh Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT amin amin ya rabbal ngalamin nah oke teman-teman seperti biasa ya di kesempatan kali ini di video kali ini saya mau update stock lagi seputar perketapelannya ini ada beberapa frame custom buatan saya yang baru saja jadi ya ini udah ada dan ready di shopee dan tokopedia buat teman-teman yang berminat ya yang kemarin tanya untuk frame-frame roller ini kemarin sudah saya buatkan ada 4 biji atau berapa itu pokoknya ini frame roller yang model rollernya itu pakai teflon ya ini anti karat teman-teman dan asnya ini saya pakai stainless anti karat juga insya Allah ada berbagai macam motif dan corak ini bahan dari akar kayu sona keling warnanya hitam seperti ini ini ada berapa ya ada 4 atau berapa pokoknya teman-teman ini roller dan teflon semua model OTT ya karet atas untuk pemasangan karetnya seperti biasa tetap mudah teman-teman ini pokoknya tinggal kita sesuaikan aja teman-teman bisa masangnya itu dari sini langsung ini kita renggangkan kayak gini kita tarik kayak gini nah seperti ini boleh balik bisa sama aja seperti ini kita tarik sesuaikan nah ini bisa model seperti ini tapi kalau teman-teman agak kesusahan atau ini ada sedikit tips juga ya buat teman-teman yang kadang kan ini bagian sayatan ini kadang sempit ya kalau produk-produk mungkin dari saya atau produk buatan teman-teman yang lain juga ya teman-teman masukinnya bisa lewat model secara seperti ini kayak gini bisa tarik tinggal tarik bisa kayak gini bagian sini juga bisa ditarik seperti ini nah tinggal tarik ini sama aja teman-teman ini model masang kayak gini juga bisa kalau bagian ininya sempit ya ini bisa model seperti itu ini salah satu tips buat teman-teman yang kemarin itu ada yang tanya yang bingung kalau sayatan sampingnya ini terlalu kecil ya jadi cara masangnya itu kayak gitu aja bisa teman-teman nah ini ada beberapa model ada yang OTT tanpa roller juga ini model OTT saya tan kayak gini ya ini tanpa roller ini bahan kayu jati teman-teman ini ada dua biji masih ada dua biji untuk harganya nanti teman-teman bisa intip aja di Shopee atau Tokopedia saya ya kalau yang untuk yang roller ini ini saya jual itu di Shopee Rp165.000 teman-teman udah free karet kayak gini bonus karet ya ini model roller seperti ini tapi harga kadang berubah-ubah ya teman-teman dan yang model OTT biasa bahan kayu jati kayak gini kalau nggak salah itu saya update di Shopee dan Tokopedia itu harganya sekitar Rp135.000 kalau nggak salah teman-teman ini ada yang bahan kayu jati seperti ini ada juga yang bahan kayu asam seperti ini ini coraknya cantik banget teman-teman kalau kayu asam ini ini kayu asam jawa spaltet ya seperti ini coraknya ini udah laku berapa ya kemarin ya ini pokoknya kemarin saya enggak cuma buat satu teman-teman ini udah laku berapa ya ini tinggal satu ini dan ada juga yang model OTT tanpa roller tapi yang mudah slim kayak gini teman-teman ini ramping banget ya ini bagian bawahnya ini ramping seperti ini ini tanpa roller ini harganya juga sama sekitar Rp130.000an nggak nggak salah ini nanti teman-teman bisa langsung cepat-cepat kepoin aja di Shopee atau Tokopedia saya ya biar nggak kehabisan ini udah ada pengunci talinya seperti ini bahan dari akar kayu sona geling juga takap pokoknya teman-teman yang bahan kayu jati juga penguncinya bahan kayu jati ada talinya biar bisa dipasang di tangan ya kalau buat nyanggung biar nggak jatuh dan ini yang kemarin banyak banget request yang dari teman-teman ya model ala-ala A24 kayak gini yang model cara bidiknya kalau teman-teman cara bidik cara main ketapelnya itu cara ada bidiknya kayak gini ya kalau saya bilang itu jempolnya mancal kayak gini ala-ala A24 karena kadang ada 24 itu kayak gini kadang gini bisa juga kayak gini pokoknya ini bisa berbagai macam style enak nyaman ini ini lebarnya 7 cm dan tingginya itu kemarin berapa ya 15 cm atau kalau nggak 16 cm ini saya desain baru ya model bagian bawah ini saya buat lebar bentuknya kayak gini ini bukan tanpa alasan ya jadi kalau dipegang ini biar gripnya di area bawah sini ini bisa sedikit menuhin di tangan ya jadi kalau kita merepet itu posisi ininya basah misalnya itu nggak licin jadi tetep stabil enak digenggam itu nyaman dan nggak ya nggak ya minim dredek lah teman-teman bisa dikatakan kayak gitu itu kalau menurut saya ya tapi menurut teman-teman juga ada yang bilang kayak gitu kalau dibuat bagian bawah sini lebar kayak gini jadi emang lebih nyaman aja jadi nggak gampang dredek ini lebih stabil untuk pegangannya kurang lebih seperti ini ini saya juga masih proses lagi buat dari bahan kayu sonokling kayu asem sama kayu jati besok Insya Allah segera matang juga nanti saya pacang di Shopee dan Tokopedia juga kalau temen-temen berminat bisa langsung cek di deskripsi video ini ya nanti link Shopee sama Tokopedia saya taruh di sana atau temen-temen mau beli secara offline nggak lewat aplikasi Insya Allah tetep sangat-sangat amanah temen-temen nanti bisa juga tapi kayaknya nggak bisa COD sih temen-temen kalau modal offline ya nanti temen-temen paling transfer dulu nanti bisa saya kasih keringanan atau potongan buat ongkos kirimnya ya terutama buat temen-temen yang di luar Jawa itu kan ongkos kirimnya agak lumayan mahal ya kemarin soalnya ada beberapa temen yang beli dari saya juga itu banyak temen-temen nggak satu dua ya itu lewat jalur offline nggak lewat Shopee atau Tokopedia tapi dan itu saya kurangin buat saya diskon sedikit lah buat ongkos kirimnya soalnya kan mahal ya itu kemarin kirim ke Sulawesi sama ke Aceh kalau nggak salah itu itu nggak lewat aplikasi jadi saya kurangin buat diskon ongkos kirimnya Oke kurang lebih seperti itu ya temen-temen ini buat temen-temen yang berminat bisa langsung intip atau cek cek aja di shopee saya itu ada saya taruh juga ada unit pasir paralon yang kemarin saya pakai ya unit pasir paralon atau PVC yang kemarin saya coba buat konten baru sekali itu temen buat saya buat konten tapi ini nggak kepake daripada nggak kepake buat temen-temen yang kemarin tanya itu komen-komen di konten yang saya ngetes atau unboxing pasir paralon itu ya yang pasir paralon atau PVC itu kalau berminat nanti bisa check out aja itu di Shopee atau Tokopedia itu juga udah saya taruh linknya pokoknya itu real pasir paralon yang saya pakai itu nonton daripada nggak kepake ya saya jual dan saya belum ada waktu buat review lanjut atau ngetes-ngetes lagi tonen itu malah nggak ada waktu dan itu saya jual ajalah nanti kalau ada waktu ya kalau belum laku nanti saya tes lagi buat temen-temen yang masih penasaran untuk powernya dan akurasinya atau gimana Oke kalau lebih seperti itu ya teman-teman biar nggak terlalu lama untuk video ini ini hanya sekedar informasi saja buat temen-temen yang kebetulan nyari frame ketapel model model custom bahan dari kayu seperti ini ya ini bisa cobain tip Shopee atau Tokopedia saya atau langsung kontak saya juga bisa simpen nomor saya kali aja nanti temen-temen mau custom atau gimana kalau pas saya ada waktu dan bisa buatkan nanti saya buat Oke sampai jumpa di video-video saya selanjutnya semoga teman-teman selalu dilimpahkan riskinya dan selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati